Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang juga sangat lantang menentang Segala kebijakan pemerintah Iran Karena itu Momika Kemudian melarikan diri ke Swedia Untuk mendapatkan perlindungan Untuk setiap aksi provokasi yang ingin dilakukan Terbukti Pada 28 Juni 2023 Bertopatan dengan perayaan Hari Idul Adha umat muslim Atas izin yang diberikan oleh pemerintah Swedia Salwar Momika tak ragu memperlihatkan Aksi tak terpujinya itu Di pelataran masjid yang terletak di pusat Kota Stockholm Di sana dengan menggenggam kitab suci umat Islam Salwar mengecek, mengincak Serta membakar Al-Quran sambil meneriakan Kalimat Allahu Akbar dengan nada menghina Lebih tak masuk akalnya lagi Dikutip dari laman syafak.com Sehari sebelum aksi tersebut dilakukan Salwar tanpa rasa bersalah Mengumumkan aksinya itu Melalui salah satu akun sosial medianya Dengan berkata Demonstrasi pembakaran Al-Quran saya Akan berlansung di depan masjid besar Stockholm Pada hari pertama Idul Adha Sebenarnya Selain beraksi di depan pelataran Setelah satu masjid kota Stockholm Beberapa hari setelahnya Salwar kembali melakukan aksi tak terpujinya itu Di depan kantor kedutaan Irak Yang ada di Swedia Alhasil Dua aksi tak pantas itu Menimbulkan berbagai macam reaksi Dari negara-negara mayoritas muslim Di seluruh dunia Di Qatar misalnya dilansir dari laman kumparan Sebuah jaringan supermarket terkemuka Bernama Sog Al-Baladi Memboikot produk Swedia Dengan cara membersihkan rak jualannya Dari semua barang yang berasal Dari negara Skandinavia itu Meski aksi itu dilakukan oleh seorang pengungsi Namun menurut pengakuan sang pemilik supermarket Diboyotnya produk-produk tersebut Sebagai bentuk protes Atas pembakaran Dan penodaan Al-Quran Yang diizinkan oleh pihak berwenang Swedia Berbeda dengan Qatar Di Irak sendiri Sebagaimana dilansir dari laman BBC Melaporkan bahwa tak lama Setelah aksi saluan terjadi di Swedia Puluhan orang menyerbu kompleks Kedotaan Swedia di Baghdad Masa berkumpul di luar kedotaan Lantaran seorang ulama yang berpengaruh Di negara tersebut Menyatakan protes Dengan penuh kemarahan Tak hanya Irak Menyatakanlah sebuah bentuk kebebasan berpikir Memang tak bisa dipungkiri Berdasarkan informasi yang beredar Aksi penistaan terhadap kitab suci agama Islam Dipercaya oleh saluan momika Sebagai bentuk demokrasi Atau kebebasan berpendapat Yang bisa dilakukan oleh semua orang Sayangnya Cara saluan menyampaikan ekspresinya Selama sekali tidak menunjukkan Nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya Belainkan lebih terlihat Sebagai aksi provokasi Yang ditujukan kepada muslim maupun non-muslim Tak heran alih-alih mendapat perhatian Serta dukungan Non-muslim Swedia justru mengecam Saluan lataran geram Pelihat pembakaran kitab suci Al-Quran Berlangsung di negara mereka Bisa kalian lihat sendiri Kejamanan muslim kepada aksi Tata terpuji tersebut Dibagikan oleh saluan Di salah satu akun sosial media miliknya Di video itu Saluan hendak membeli barang Di sebuah toko Akan tetapi Belum sempat ia melakukan transaksi Pemilik toko yang diketahui Merupakan warga Irak Sekaligus non-muslim Yang mengungsi ke Swedia Tiba-tiba membentak Dan menolak kedatangan saluan Tak cukup sampai di situ Di beberapa sudut kota-kota Swedia Setiap kali saluan berjalan Di area publik Atau area pertokohan Dirinya kerap mendapat kejamanan langsung Dari warga kota Stockholm Yang kesal terhadap pengungsian Asal Irak itu Sebagai kesalnya warga asli Swedia Tak segan melontarkan Ukapan kekecewaan kepada saluan Yang dianggap sebagai Perusak persaudaran umat beragama Selain itu Kecewaan terhadap aksi saluan Juga pernah ditunjukkan oleh Pemuda asli Swedia Yang belakangan diketahui Sebagai seorang muslim Dan tanggung-tanggung Pemuda yang tak bisa Menahan amarahnya Tak kalah melihat saluan Ada di sebuah pusat perbelanjaan Tiba-tiba menghampiri Sehingga keduanya Terlibat adu fisik Seakan ingin memberi Efek jerah kepada penista agama tersebut Dan pemuda itu pun Lantas memberi satu tendangan Yang membuat saluan Jatuh tak sadarkan diri Sedikit berbeda Dengan beberapa bentuk Kecewaan sebelumnya Seorang pemuda muslim Swedia Bernama Ahmad Al-Lush Justru melakukan aksi Tak terduga Dalam menanggapi penistaan Terhadap kitab suci agama Islam Pasalnya Dilansir dari laman CNBC Setelah Ahmad Al-Lush Menerima izin Untuk membakar kitab Taurat serta Injil Pemuda itu pun berhasil Mencuri perhatian Warga sekitar Untuk datang Melihat aksi Yang akan ia lakukan Di depan kantor Kedutaan Israel Namun siapa sangka Ketika semua orang berkumpul Mengelilinginya Ahmad Al-Lush Tiba-tiba menghentikan Aksinya sambil berkata Saya ingin menunjukkan Bahwa kita harus saling menghormati Kita hidup dalam masyarakat yang sama Jika saya membakar Taurat dan Injil Maka bukan hal yang tak mungkin Ada perang di negara ini Ini adalah peringatan Bagi mereka yang telah Membakar Al-Quran Bahwa kebebasan berbicara Itu ada batasnya Setelah menyimak informasi Di sepanjang video ini Kita memang tak bisa Membantah Jika segala bentuk penistaan Terhadap sebuah agama Bukan hal yang dapat Dilegalkan Terlebih lagi Bagi para penista agama Islam Ada banyak sekali pelajaran Atau bukti sejarah Yang bisa kita lihat Dimana orang yang berani Menghina agama Allah Tidak hanya mendapat balasan Ketika di akhirat Melainkan akan dibalas Secara kontan Di kehidupan dunia ini Sahabat berima Berikut kalian Bagaimana seharusnya Sikap seorang muslim Ketika di hadapan mereka Ada orang yang berani Menghina nilai-nilai Ajaran Islam Semua di akhirat nanti Kita semua dikumpulkan Bersama orang-orang Yang senantiasa Membela agama Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh